Berbi Kumalasari ngaku terbang ke Amerika hanya butuh waktu 8 jam Dorce Gamalama bongkar kebohongan Berbi Presenter senior Dorce Gamalama membongkar fakta mengenai artis kontroversial Berbi Kumalasari yang menyatakan terbang ke Amerika hanya memerlukan waktu 8 jam Selain membongkar fakta soal waktu tempuh Indonesia Amerika Dorce Gamalama juga memberikan sindiran menokoh kepada Berbi Kumalasari Sebagaimana diketahui pernyataan Berbi Kumalasari soal penerbangan ke Amerika Serikat membutuhkan waktu hanya 8 jam Ramai diperbincangkan media sosial bahkan kalangan artis Pernyataan Berbi Kumalasari itu pertama kali diungkapkan saat diwawancari oleh youtuber Boy William Kala itu Berbi Kumalasari mengaku lebih cepat sampai tujuan lantaran menggunakan penerbangan kelas bisnis Penyataan Berbi Kumalasari itu pun lantas ditangkapi oleh Dorce saat berada di sebuah rumah makan Dorce menangkapi dengan memberikan sindiran untuk istri dari Gali Ginanjar tersebut Tadi saya dengeri katanya ke Amerika 8 jam Beb Beb, mungkin kamu lupa ya saya sambungnya Dorce lantas membongkar fakta mengenai lama penerbangan Indonesia menuju Amerika Serikat Dikatakan waktu tempuh menuju negara Paman Sam itu membutuhkan waktu lebih dari 20 jam Kalau ke Amerika itu lebih dari 20 jam Saya bulat balik loh, capek, mau bisnis Tak hanya itu, Dorce juga menjelaskan bahwa kelas bisnis dengan kelas ekonomi memiliki waktu tempuh yang sama 8 jam itu kejeda, kalau ke Amerika itu lebih dari 20 jam Ungkap Dorce Saya bolak balik loh, capek Mau bisnis, mau ekonomi tetap lebih dari 20 jam sambungnya Lebih lanjut, Dorce mengatakan waktu tempuh 8 jam seperti penerbangan dalam Asia Yakni penerbangan dari Indonesia menuju negara Arab Saudi Jadi bukan 8 jam Kata Dorce Yang 8 jam itu ke Abu Dhabi sama jeda Jeda aja 9 jam Imbuhnya Namun demikian Dorce menegaskan Tanggapan yang ia sampaikan hanya untuk meluruskan pernyataan Berbi Kumalasari Yang menuai solotan Aku hanya ingin meluruskan aja ya Ber Kata Dorce Sukses selalu untuk kamu bye-bye Tokasnya Itulah guys Terkait dengan Berbi Kumalasari Yang ketahuan telah banyak berbohong kepada publik terkait kehidupannya di Amerika Serikat Mana mungkin dia hidup di Amerika Serikat Sedangkan waktu tempuh menuju Amerika saja Dia tidak tahu dan melenceng sangat jauh 20 jam Dari 8 jam Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton